Intro Selamat pagi Lentera Pagi, 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 luar biasa Sekali lagi ya Ibu Ara baru denger anak-anak TK sampai kelas 3 Sekarang waktunya kakak-kakak kelas 4 sampai kelas 6 Siap? Selamat pagi Lentera Pagi, 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 luar biasa Oke Ibu Ara dan Ibu Medan dan Ibu Bende suka cita sekali Karena bisa menemani anak-anak untuk memuji Tuhan hari ini Yuk Ibu Ara undang anak-anak untuk bangkit berdiri di hitungan ketiga ya Satu, dua, tiga Good Hari ini kita mau puji Tuhan Kudaki-daki gunung yang tinggi Ikuti gerakannya ya Ku terbang-terbang-terbang luar angkasa Ku daki-daki gunung yang tinggi Ku turun-turun-turun lembah yang dalam Ku melintasi padang rumput hijau membetang Yesus besertaku Terbang-terbang Ku terbang-terbang-terbang-terbang luar angkasa Ku selam, 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 selam dalam samudera Ku dayung, 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 dayung Yesus besertaku di kanan Kau ada di kiri Di kiri kau ada Di atas Di atas dan di bawah kau ada Di suka Di suka kau ada Di duka pun kau ada Karena engkau Karena engkau lah Yesusku Di kanan kau ada Di kanan kau ada Di kiri kau ada Di atas Di atas dan di bawah kau ada Di suka kau ada Di duka pun kau ada Karena engkau lah Yesusku Yuk kita mau mulai chapel kita Semuanya lipat tangan Tutup mata Ibu Medan akan pimpin kita di dalam doa ya Oke anak-anak Mari lipat tangan Tutup mata Kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Buat pagi hari ini Buat kebaikan Tuhan Selama satu minggu Tuhan telah bersama dengan kami Pada saat ini Tuhan Kami mau mempersiapkan hati Mempersiapkan diri Untuk melakukan chapel kami pada hari ini Tuhan yang memberkati kami Agar kami bisa memberikan yang terbaik Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Ini doa kami Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Dan mengucap syukur Amin Terima kasih Ibu Medan Oke jadi sekarang anak-anak Kita akan mendengarkan firman Tuhan Kita siapkan Alkitabnya Duduk yang rapi Siapkan hati dan pikiran kita Kita mau puji Tuhan Aku anak Raja Kenapa ku bersyukur Kepada Tuhanmu Karena kejadianmu Karena kejadianmu Kerajaan hidupku berharga Hidupku berharga Hidupku berharga Aku mau sentia Agar bersamamu selamanya Kita mau pujikan selalu lagi Betapa ku bersyukur Betapa ku bersyukur Kepadamu Tuhanku Karena kejadianmu Dan sihatan ajaib Nusaku diakuni Hidupku dikulihkan Aku cari anakmu Dalam kuasa Dan kemuliaan Aku anak Raja Hidupku berharga Aku mau sentia Agar bersamamu selamanya Kita mau dengarkan kerman Tuhan Yang akan dibawakan oleh Ibu Regi Anak-anak lipat tangan tutup mata Bu Bende akan pipin kita di dalam doa Anak-anak mari kita berdoa Mencap syukur Tuhan Atas setiap penertaan yang kau berikan pada kami Kiranya sebentar Sebuah kami mau mendengarkan firman Tuhan Buka hati dan pikiran kami Tuhan Sehingga kami mau mendengarkan firman Tuhan Dan melakukannya dalam hidupan kami Terima kasih Tuhan Kami serahkan hidupan kami ke dalam tanganmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Ibu Bende Sudah berdoa untuk kita semua Selamat pagi anak-anak Ibu Regi berharap Anak-anak hari ini tetap sehat ya Hari ini Ibu Regi mau cerita Tentang si Pahit Lidah Si Pahit Lidah ini adalah cerita yang berasal dari Sumatera Selatan Ada tokohnya seorang pangeran yang bernama Serunting Dan istrinya adalah Siti Dan Siti ini memiliki seorang adik laki-laki yang bernama Arya Singkat ceritanya Pangeran ini menikahi Siti Dan Siti beserta adiknya ini diberikan warisan oleh orang tua mereka Berupa ladang yang sangat besar Untuk membuat mereka berdua tidak terjadi konflik terhadap warisan ini Mereka membagi ladangnya menjadi dua Sama banyak Sama luasnya dan sama besarnya Di antara pembagian lahan ini Pangeran mengusulkan kepada Siti Untuk membuat batas pada tanah warisan yang sudah mereka bagi menjadi dua Hingga akhirnya pangeran dan Arya pergi ke tengah-tengah ladang Dengan membawa sebuah kayu untuk ditanam di sana Setelah mereka selesai tanam Beberapa hari kemudian Kayu tersebut bertumbuh Tapi yang keluar dari kayu itu bukanlah daun Melainkan jamur Nah di jamur ini Pada kayu tersebut Di bagiannya pangeran Dan bagiannya Siti Tumbuh jamur yang berwarnanya putih atau coklat Sedangkan di bagiannya Arya Tumbuh jamur emas Melihat itu pangeran sangat marah Karena jamur emas ini Arya ambil dan Arya pergi jual Ketika dia menjualnya dia mendapatkan uang yang sangat banyak dan membuat dia jadi kaya Pangeran pun sangat marah dan dia datangin Arya Hei Arya Hei Arya Kamu melakukan kecurangan kan Pasti dari batang kayu itu kamu mengubah posisinya Harusnya yang tumbuh jamur emas itu ke tempat aku Bukan ke tempat kamu Pangeran terus marah tapi Arya ini jadi bingung Maksudnya apa ya pangeran aku gak ngerti Tapi pangeran terus marah Tidak marah kepada Arya Hingga di akhirnya pangeran bilang Ya sudah kita akan adu kekuatan Siapa yang lebih kuat di antara pangeran dan juga di antara Arya Pangeran bilang kepada Arya Kamu harus banyak-banyak latihan karena kamu tidak bisa mengalahkan aku Akhirnya Arya pulang Arya mau tidur Arya kebingungan Arya mau pergi bekerja di ladang Arya bingung juga Gimana ya caranya biar bisa mengalahkan pangeran ini Pangeran kan orangnya sangat kuat Kalau aku berlatih terus-terus kayaknya gak bisa juga Hingga akhirnya Arya teringat Oh iya aku pergi aja ke saka Siti Arya pergi ke kak Siti Kak Siti aku mau tanya Apa sih kekurangan Apa sih kelemahan yang dimiliki pangeran yang kuat itu Aku diajak pangeran untuk adu kekuatan nih Tapi aku takut kalau aku akan kalah Tapi bukan takut aja sih Aku udah pasti akan kalah Karena pangeran itu sangat kuat Siti dia jadi bingung Dia mau nolong adiknya Atau mau menolong suaminya si pangeran Ah adik Kakak gak bisa ngasih tau kamu Tapi si Arya terus saja Kak ayolah kasih tau Aku Masa sih kakak mau Kakak tega Kalau aku mati Dibunuh pangeran Kakaknya memikirkannya lagi Baiklah Kakak akan kasih tau kamu Tapi ada satu syarat Kamu harus janji Kalau kamu sudah tau Kalau mahalnya pangeran Kamu tidak boleh membuat pangeran ini sampai mati Arya jadi setuju dengan syarat tersebut Mereka pun sepakat Dan kakaknya Siti memberitahukan kepada Arya Kelemahannya pangeran Hingga tiba waktunya Pangeran dan Arya ini akan adu kekuatan Mereka bertemu Mereka pun melakukan adu kekuatan Kekuatan mereka semakin diadu Aryanya sudah semakin capek Dan dia hampir kalah Pangeran ini dia lagi bersemangat Dan dia sudah senang Kalau dia sudah mau menang Tapi ternyata Arya masih ingat perkataan kakaknya Tentang kelemahannya pangeran Kelemahannya itu ada pada rumput-rumput yang bergoyang Walaupun tidak ada angin Nah itu adalah kelemahannya pangeran Arya mencari lihat Oh ya disana ada rumput Dia ambil tombaknya Dia lemparkan tombak itu pada rumput-rumput yang bergoyang tadi Dan terjadi benar Kekuatannya pangeran semakin melemah Dan pangeran pun jadi kalah Oleh Arya dengan sekali Melemparkan tombaknya ke rumput tersebut Setelah selesai Pangeran pun jadi kesal Pangeran marah kepada Siti Istrinya karena dia bilang Oh ini pasti Arya ini tahu dari Siti Karena tidak ada orang yang tahu Kalau maksudnya pangeran selain Siti Pangeran pun akhirnya dia jadi marah Timbul rasa dendam Benci kepada istrinya Kepada adik dari istrinya Dia pergi ke bukit Di atas bukit sana ada seseorang yang menjanjikan kepada pangeran Akan memberikan pada pangeran kekuatan yang lebih lagi Daripada yang sudah dimiliki oleh pangeran Pangeran pergi Bertemu dengan orang ini Ternyata orangnya bilang Kalau kamu mau dapat kekuatan itu Kamu harus melakukan satu syarat dari aku Pangeran menyetujuinya Oh iya kalau gitu Aku setuju dengan syarat itu Dilakukanlah semua syarat Dari orang yang tinggal di atas bukit tadi Dan setelah syarat itu selesai dilakukan Semuanya terpenuhi Orang itu datang kepada pangeran Oke kamu sudah melakukan semuanya Saya akan memberikan kekuatan itu Kekuatannya sangat sederhana Yaitu semua perkataan yang keluar dari mulut kamu Itu adalah sebuah kutub Kutub itu bisa ada hal yang positif Ada hal yang negatif Tergantung kita mau melakukannya Di hal yang positif Atau hal yang negatif Nah pangeran dia mendapatkan Perkataan itu Dia memikirkan Oh iya aku harus balas dendam nih Kepada istriku dan adiknya Dia mau mencoba Kekuatan barunya Dia turun dari bukit Dia jalan-jalan-jalan Dia ketemu ada danau Di dekat danau ini ada pohon tebu Wah ada pohon tebu nih Bisa nih aku coba Hei pohon tebu Jadilah batu Eh jadi benar Pohon tebu tadi berubah jadi batu Wow Ketapa merang Wow Lumayan nih Aku bisa mengubah semuanya Aku coba lagi Dia jalan lagi Dia bertemu Bukit yang gersang Yang tidak ada pohon Semua pohonnya sudah pering Tidak ada rumput disana Dan dia bilang Hei bukit Jadilah rimbun Hei bukitnya jadi Tumbuh pohon-pohon Yang tadinya berwarna coklat Sekarang sudah jadi hijau Sudah ada kehidupan disana Dia coba lagi Oh bagus nih Di sepanjang perjalanan Pangeran selalu menolong orang Orang-orang menyebutnya Si pangeran ini dikasih julukan Si pahit lidah Ketika dia berjalan Dia ketemu orang-orang Oh hey Itu si pahit lidah Dia bertemu Sebuah keluarga Yang isinya Ada satu bapak Dan satu ibu Mereka belum punya anak Dan mereka sangat menginginkan Untuk memiliki anak Karena berita tentang pangeran Yang adalah si pahit lidah ini Sudah sampai kemana-mana Bapak dan ibu ini Datang kepada pangeran Pangeran kami mohon Kami minta tolong Kami itu rindu sekali Untuk punya anak Pangeran pun bilang Oh iya aku bisa Dengan seholai rambut saja Pangeran buat Hey rambut Berubahlah kamu menjadi Seorang anak Untuk bapak dan ibu ini Dan jadi benar Rambut yang tadi itu Jadi seorang anak Dan bapak dan ibu ini Jadi bahagia sekali Dengan Apa yang sudah terjadi Dalam keluarga mereka Kerinduan mereka Dia pun terpenuhi Sepanjang perjalanan Pangeran ini Terus berbuat baik Sampai dia Tiba di istana Dia sudah melupakan Semua dendamnya Dia pergi Kepada istrinya Dia pergi Kepada Adik istrinya Si Arya Dan dia pun Mengucapkan Permintaan maaf Atas setiap Apa yang sudah Dia lakukan Waktu itu Dia sama Arya Dia marah-marah Arya Dia minta maaf Dia Menyepelekan Arya Dia menganggap Arya itu Tidak kuat Tapi ternyata Pangeran ini Memiliki sikap yang Sangat sombong Nah Anak-anak Lidah kita Ini digunakan Untuk Memberitakan Kabar baik Sama seperti Pangeran Ketika dia Diberikan Kekuatan baru Dia terus Berbuat baik Sehingga Dendam yang ada Di dalam dirinya Itu Hilang Begitu saja Karena Kebiasaan dia Untuk Berbuat baik Menyampaikan Mengucapkan Kata-kata Yang sangat baik Dan juga kita Contohnya Dalam kehidupan kita Sehari-hari Kita harus Menyampaikan Kabar baik Dengan Kalau ada teman Yang sedih Kita Menyampaikan Kita memberikan Kata-kata Penghiburan Hei teman Gue gak usah sedih lagi ya Ada kita Kalau kamu sedih Kamu bisa cerita Kepada aku Kalau kamu Sedang Kesusahan Kamu gak bisa Ngerjain tugas ini Kamu bilang aja Aku akan Membatunya Nah Anak-anak Di dalam kitab Amsal 18 Ayat 21 Mengatakan Hidup dan mati Dikuasai oleh lidah Jadi Anak-anak Pergunakanlah lidahmu Untuk mengucapkan Kata-kata yang baik Untuk mengucapkan Kata-kata yang penuh Dengan damai sejahtera Kepada orang lain Jangan lupa Ucapkan kata tolong Ketika kamu Sedang Membutuhkan Pertolongan Ucapkan kata Terima kasih Ketika kamu Sudah selesai Mendapatkan Bantuan Dari orang lain Atau kamu Menerima sesuatu Dan juga Ucapkan permisi Ketika kamu Sedang melewati Banyak orang Saat datang Ke sekolah Saat pulang Ke sekolah Ucapkan Selamat pagi Bapak Mama Selamat pagi Ayah Ibu Selamat pagi Ibu guru Bapak guru Selamat pagi Semua yang ada Di sekitar kamu Ucapkan itu Karena dengan ucapan Yang penuh Damai sejahtera Kamu bisa Membuat orang lain Jadi Tersenyum Amin Untuk firman Tuhan Hari ini Mari kita berdoa Lipat tangan Tutup mata Terima kasih Tuhan Untuk firmanmu Di hari ini Berkati Setiap kami Anak-anakmu Tuhan Dalam Bertutur kata Bertingkah laku Dengan orang-orang Di sekitar kami Biarlah Tuhan Memampukan kami Agar Mulut Lidah kami Dapat Mengucapkan Kata-kata Yang Buat damai Sejahtera Kepada orang lain Ini doa kami Tuhan Haleluya Amin Oke anak-anak Ibadah kita Selesai Ibu regi undang Semuanya Untuk berdiri Kita Nyanyikan lagu Hormat bagi Allah Bapak Hormat bagi Hormat bagi Kompong hibur Ketiganya Yang Esa Haleluya Haleluya Ketiganya Yang Esa Katakan Anugramu Buatku hidup Kau berikanku Hati Dan pikiran Luas Tinggi Dan Mengkasihmu Oh Yesus Kau Gembalaku Menuntunlah Keguh Kau Setiap hari Berjalan Denganmu Cipaku Merindukan Hatiku Mendambarkan Hatirat Mu Yesus Di setiap Waktumu Kasih dan Anugramu Ajarku Hati-anugramu Hati-anugramu Altyazı M.K. Terima kasih.